Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial, tutorial lanjutan bagaimana cara mengkalibrasi baterai laptop ya dan mungkin di part 1 itu kalian masih bingung juga ya, ada yang masih bingung, ada yang nanya, ada yang hate saya juga ya saya menerserah lah ya, pokoknya saya udah bahas disitu dan saya juga udah tulis padahal sarannya di deskripsi dan masih aja ada yang komen kayak gitu yaudahlah kita mungkin akan bahas sedikit dan di part 1 itu kalau misalnya kalian belum nonton ya kalian silahkan nonton di pojok kanan sini nanti akan muncul dan kalau setelah kalian nonton ya kan dan itu mungkin itu hanya teorinya doang dan disini kita langsung praktek ya dan setelah misalnya kalian isikan ini baterai laptop kalian sampai penuh ya misalnya sampai 100% ya kalau misalnya bisa sampai 150% terserah deh, 150% ya kan kalian abisin sampai 0% tapi kalian harus bikin dulu kan powerplannya, kalian bikin, kalian diemin, jangan ngapa-ngapain tapi harus abis baterainya nah sampai mati, nah bang laptop saya itu udah mati cuman baterainya tuh belum bener-bener abis, terus gimana bang? nanti akan disini pak, kelihatan nggak? kelihatan nggak? si baterainya tuh udah abis ya, baterainya tuh udah abis tuh, baterainya udah abis tapi ini nggak bener-bener abis jadi ini nggak abis 100% gitu ya, nah jadi ini caranya gimana bang biar sampai abis gitu ya sampai 0% banget sampai titik-titik baterai penghabisan ya gimana caranya kalian colokin casannya, kalian masukin, colokin, ya kan, nyalain, udah nyala nih laptopnya misalnya nyala, ya kan nyala, nah kalau misalnya kalian gini, kalian tungguin sampai masuk desktop pak ya ini preparing apa? coba preparing apa nih? nah setelah ini kan nanti bakal masuk ke desktopnya, ya kan nah setelah masuk ke desktop, kita akan tunggu lagi pak, pokoknya tunggu baterainya sampai 0% ya kan sampai 0% nih, udah masuk nah masuk, ya kan, nah kita cabut pak, nah cabut lagi nah setelah itu, kalian bisa melihat baterainya ya nanti, kalau misalnya kalian cabut kalau misalnya kalian cabut gitu, nanti kalian bisa masuk ke desktop dan kalian bisa ngabisin baterainya sampai 0% ya tuh, your battery is very low, plug in your PC now, close nah ini baterainya udah habis ya harusnya ya udah tanda sirang begini ya, udah sekarat pak baterainya udah mau mati kayaknya nih baterai kita klik, ya kan, udah 2% kita harus tunggu sampai 0% pak kalau misalnya kan ada yang bilang nih, ah kalau misalnya baterai justru kalau misalnya 0% itu gak boleh baterainya nanti bakal jadi rusak ya karena baterainya ini kan dikalibrasi, berarti ya baterainya udah rusak ya kan ini gak logika saya pak? iyalah logika saya mah ini udah rusak ya kan baterainya dan kita tunggu sampai 0% pak oke, jadi disini sudah mati ya laptopnya nih udah gak ada tanda-tanda kehidupan lagi bisa dilihat sini, coba kita ini tombol powernya udah gak ada oranian yang di bawah sini, berarti ini baterainya udah bener-bener habis ya dan setelah bener-bener habis baterainya kalian tinggal charge lagi pak, ya charge, ya kan kita masukin situ, dan kalian tunggu ya kalian tungguin ya udah ngecharge, ya kan dan setelah itu kalian ngecharge dan tinggal tungguin sampai full ya udah setelah full, kalian nyalain lagi kalau misalnya baterainya kalian masih bocor juga ya siapa bilang gitu kan, apa sih kalibrasi itu cuma butuh 1 kali percobaan kalian bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau beberapa kali ya dan ya setelah itu ya udah baterainya kalian gak akan bocor lagi atau nge-drop lagi lah ya dan ada juga yang nanya, bang kalau misalnya saya main Dota nih dari baterainya 100% dalam waktu sejam bisa langsung 40% ya iyalah, namanya juga main game ya, itu ke satu main game yang kedua tergantung juga dari presetnya kalau misalnya presetnya Ultra atau High, ya iyalah bakal membuang banyak baterai juga, ya kan tapi kalau misalnya kalian setting ke Low, kayaknya beda cerita lah ya kalau misalnya kalian main COD 1 nih, atau main Minecraft dengan settingan Low ya lama sih pasti abisnya, ya kan jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Tutorial Berkasyat dan thanks for watching, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax